Itu udah tahu, ibu ini udah tahu ini tentang NAPI. Ngapain harus selalu ngasih uang sama NAPI? Mau berharap apa sama NAPI? Kan dijanjiin mau ketemu lagi kemarin kalau nggak salah tanggal 10 September. Mau ketemuannya itu. Ini NAPI, mau ketemu di mana sama NAPI? Dan ibunya tidak percaya dengan apa yang Pak Heru sampaikan? Iya. Jadinya kesel. NAPI, dia NAPI. Dia bilang si NAPI-nya ini mau menjanjikan dia ketemu tanggal 10 September. Saya bilang, ibu mau ketemu di mana? Sedangkan dia aja dia di dalam penjara. Oke. Ini mungkin ada yang lagi bertanya, boleh dimasukin nggak Pak Heru? Boleh, silakan Miss. Nggak apa-apa. Kalau jururuh saya, memang kalau ada yang bertanya, silakan naik aja, nggak apa-apa. Pika, kalau boleh tahu ada apa ini? Halo Miss. Bika, kenapa? Soalnya, aku tuh masih kecil. Nggak apa-apa, kenapa Bika? Ini loh Miss. Aku tuh kenal sama si baju merah itu ya Miss. Kan? Itu kayaknya codot. Polisi ya. Ceritanya nggak sengaja. Saya tuh komen PT dia. Terus dia DM saya. Katanya, boleh kenalan nggak? Ini siapa? Aku bilang. Ya ini saya. Katanya gitu. Terus bisa nggak nomor WA? Minta nomor WA. Boleh. Aku bilang. Saya sih, aku mau lihat reaksinya ya. Ini beneran orangnya atau bukan sih? Ini codot apa? Bukan. Terus aku bilang. Ya, dia pokoknya nasihatin. Saya kerja di mana? Gini-gini ya. Terus aku bilang. Oh ya, sesamnya baik ya kayaknya. Nasihatin. Terus aku lanjut aja. Terus katanya, boleh nggak? Katanya. Video. Oh nggak bisa. Saya bilang. Saya lagi acara. Tapi saya bohongin. Saya ada di suatu tempat gitu kan. Terus saya ulur-ulurin aja. Nah akhirnya saya keluar kan. Habis dari suatu tempat itu. Saya dalam mobil. Saya sengaja minta video call sama dia. Eh dia langsung marah-marah gini katanya. Kenapa sih katanya? Video call. Sekarang lagi tidur. Takut ketahuan bahwa dia tuh bukan yang sebenarnya si codot. Eh kenapa kamu marah-marah? Aku bilang. Aku kan mau lihat langsung. Kamu yang benar yang di video itu. Di akun itu atau bukan. Aku bilang. Dia tuh ya wajah-wajah kayak gini lah mis. Dia tuh praktis. Polisi hukum ya. Seorang polisi. Tapi kok. Mas aku. Aku nggak percaya. Ini pasti codot ini. Tapi untungnya ya. Aku belum jadi korban. Tapi kamu sudah WA atau seperti apa? Sudah pakai WA atau seperti apa? Sudah ya. WA. Nah ini kan sebenarnya kamu bukan mencoba. Tapi kamu uji nyali. Tahu nggak? Ya. Tahu nggak? Berawal dari mencoba uji nyali. Mereka itu punya kekuatan doktrin ke otakmu. Betul. Tapi aku langsung blokir ya mis. Ngerti? Tapi tahu nggak? Nomor WA-mu itu. Tahu nggak? Nomor WA-mu itu sudah berbahaya. Di mana di penjara itu di-sharekan sesama teman. Dapatkan dia. Nah itu. Itu loh. Tapi nggak mis. Nggak sampai itu akhirnya. Belum dong. Sebentar. Sebentar. Belum. Mbak Pika diem dulu. Belum. Kenapa? Tanyakan sama Pak Heru atau Madam. Sekali kamu gantian nomor sama Sendika. Nomor kamu itu sudah disimpan sama mereka. Dan mereka terorganisir. Siapa yang bisa dapetin cewek ini? Jos. Siapapun atas nama polisi, tentara. Itu kamu pasti dikejar dong. Jangan bilang kamu tidak. Sudah aman ya. Ya mis. Kamu belum. Mungkin Pak Heru silahkan. Sudah aman mis. Sudah silahkan. Sebentar. Sebentar. Sebentar Mbak Vika. Pak Heru mau jelasin. Jadi begini. Ini menurut pengalaman saya ya. Seorang perempuan. Respon seorang laki-laki. Di media sosial. Sudah memberikan nomor handphone. Itu. Perempuan itu sudah pasti suka. Nggak mungkin nggak suka. Luang. Dulu sebentar. Saya belum selesai. Nggak suka. Mari ntar dulu. Mbak bilang alasan nggak suka. Mbak bilang alasan silaturahmi. Bullshit. Yang namanya perempuan. Kalau tidak suka sama seorang laki-laki. Nggak akan pernah merespon. Apalagi nanti nomor handphone. Itu ya. Itu. Karena kenapa nih codot-codot itu selalu minta nomor handphone. Jadi kayak si nomor handphone itu sebagai jembatan. Sebagai jembatan buat dia memasuki kehidupan kalian. Buat perempuan-perempuan ini yang selalu memberikan nomor handphone. Karena memang tujuannya apa. Bikin kalian baper gitu. Kalian setiap hari. Saya belum selesai. Seperti itu, Bana. Oh, iya, iya. Karena. Mbak memberikan nomor handphone. Sampai Mbak bilang kan tadi bilang kan adanya. Sampai video call sebenarnya. Kan Mbak memang penasaran. Sama Bapak Arief ini. Iya, aku penasaran. Kayaknya ini akun codot. Pas itu langsung berblokin. Ada makasih. Nah, terus. Terus gini ya. Pas aku suka. Terus aku buka-buka video orang ya kan. Nah, keluarlah muncul yang aslinya. Ternyata aslinya lebih tua. Emang agak mirip-mirip. Memang polisi benar yang aslinya. Dia langsung bikin pembaharan ya. Misalnya klarifikasi. Itu ada wartawan datang ke kantornya. Sudah banyak korban. Nah, katanya. Saya bukan loh. Saya aslinya. Katanya. Sudah agak berumur sih. Itu di Lampung. Kantornya itu. Salah lagi kan, Mbak. Mbak, salah lagi. Mbak hanya kenali media sosial. Mbak Pak Arief ini bukan di Lampung, di NAS-nya. Mbak Pak Arief ini di Mabes. Mabes, pori. Mabes, pori. Mabes, pori. Banyak teman saya. Teman saya rata-rata polisi. Teman di mana? Ya, teman kuliah saya dulu itu, Pak Agus Romat itu. Kan saya tinggal di Palembang ini. Agus Romat itu Mabes, pori. Tanya aja deh. Tidak kenal. Tidak kenal. Saya juga orang hukum. Saya dosen. Ibu Vika. Ibu Vika, sorry. Aku kasih ini satu dari aku. Kenapa selalu kita melarang, jangan komen di akun palsu pakai foto-foto polisi. Kan awalnya ibu kan komen, kan? Maaf ya. Apalagi salah pengertian, ya. Aku kan ngetes dia. Ini codot. Ini codot. Apa aslinya ternyata benar codot? Teman aku aja. Kan ibu komen, kan? Kan awalnya kemudian di DM-kan sama dia? Tadi cerita disuruh gitu. Komen, kan? Ya, itu nggak sampai. Cuma aku, saya kan juga orang hukum jadi ngerti, kan? Saya tanyain. Bukan masalah orang hukum. Bukan masalah orang hukum. Kalau misal ibu orang hukum, harus ibu ngerti dan paham. Ya, saya paham. Karena ya, teman saya di TikTok kan, polisi juga orang Padang itu cakepnya minta ampun. Terus banyak juga korban-korban codotnya ternyata. Si ibu nggak usah kemana-mana di ibu. Ibu kan dulu sama cerita ibu. Itu loh. Iya. Itu sampai sekarang banyak korbannya itu yang jadak-jadak. Yang, yang, ya, yang namanya yang kaya-kaya. Itu dia korotin. Hah? Siapa? Ternyata polisinya A. Ancan Yago. Itu akunnya dicodotin. Ibu, 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 Ibu ini terlalu ini. Ibu ini nggak ngerti. Bang A. An itu punya banyak akun palsunya juga. Banyak. Tahu nggak ibu, kemarin dia, korbannya, korban akun palsunya Bang A. An ini, tahu nggak berapa? Dua miliar. Dia dimarah-marahin. Dia dipaki-maki. Ibu, ibu, orang hukum, ibu harusnya tahu. Jangan-jangan main masuk cerita itu. Bentar, bentar ya. Bentar ya. A. An itu, kenal aku udah lama di TikTok. Itu kayak keadakan hukum. Ya, itu jadi korban. Korbannya codot. A. Ancan Yago. Itu dipadang. Dia bingung setiap dia live. Setiap dia live, ada korban codotnya berdatengan. Dia pusing sampai, katanya gini, gimana ya, katanya. Ibu nggak usah panjang lebar ke sana dulu. Kita nggak bahas masalah ibu aja dulu. Nggak usah bawa-bawa masalah yang itu. Tidak, aku bukan korban ya. Iya, bukan, bukan. Ibu bukan korban. Bukan. Gini loh, Bu, ya. Iya, aku cuman sebentar, bu, sebentar. Cuman, maksudnya mau nyelidiki si baju merah ini. Buat apa? Ya kan, karena dia ada, ya kan, pertama, aku pikir dia ini orang baik, kan? Oh iya, kerjanya di sini ya bu. Oh iya, gini, gini. Oh iya, aku bilang gitu kan. Tapi aku bilang, terus, terus aku berani, beraniin ya, aku video call, terus dia marah-marah, kenapa sih katanya, kamu video call katanya. Ya, aku mastiin kamu ini, asli apa enggak sih, codot apa enggak. Oh ternyata benar ini. Menurut Indonesia. Yang hasilnya ternyata lebih tua. Bu Vika, sebentar. Bu Vika, sebentar. Saya sebagai orang yang tidak mengerti tentang hukum, saya juga bukan Madam, saya juga bukan polisi, saya hanya mendengarkan dari cerita saja ya. Tolong jangan dipotong dulu, sebentar. Karena satu hal, jika perempuan sudah penasaran, kecuali ada hati, perempuan tidak akan ada waktu untuk mencari tahu kamu palsu atau asli. Maaf. Saya perempuan. Anda perempuan. Jadi, saya tahu Anda ingin menyelidiki, tapi porsinya apa? Tujuannya apa? Ini akan menjadi pertanyaan. Banyak ya, aku lihat di TikTok, itu banyak akun-akun codot, gitu kan. Terus aku lihat piti-piti-nya. Ini benar enggak sih, posting-postingnya kan? Kayak gini. Bukan. Enggak apa-apa. Ini salah. Ini salah. Mereka benar. Tapi porsinya ibu untuk menyelidiki sebagai apa dan tujuannya apa kalau boleh tahu nih. Kan ibu sebagai orang hukum nih. Ya, karena kan banyak yang dipalsukan, akun-akun orang itu kan. Jadi, saya kan penasaran aja. Kok pertama dia baik lah. Terus, aku suruh pilih, aku mau lihat wajah asli lah. Eh, dia marah-marah gitu. Bukan. Kenapa ibu berpikir bahwa dia baik? Kan saya selalu bilang, kalau... Kita kan namanya, ini siapa ya? Oh ya, ini lama-lama baikkan kok-kok kayak gitu. Sebentar ibu. Seperti yang saya selalu sampaikan. Sebentar ibu. Satu hal, orang baik di awal, karena dia ada mimpi, misi. Misi dia apa? Nah, dia membaikin ibu karena dia ada misi. Satu. Yang kedua, saya masih penasaran nih, saya perempuan, saya men-perempuan. Karena wanita itu selain jatuh cinta, tidak akan pernah penasaran sama laki-laki. Wanita itu kalau terpesona baru dia mengejar. Wanita itu nggak gampang loh, DM, komen, maaf. Muka saya pas-pasan nih. Saya nggak ada pekerjaan. Saya nggak akan nge-DM polisi kok. Karena saya lihat cermin, sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Tapi kalau ibu bilang ingin menyelidiki, oke. Saya sangat appreciate sekali ya. mungkin ibu ingin berbagi informasi dengan kita. Seperti itu, ibu? Saya juga kan mau buat penelitian nih. Oh, oke. Mencodot-mencodot. Karena kan saya mengajar ya, dosen juga. Jadi kan mungkin untuk bahan penelitian. Ibu Vika, maaf ya. Ibu ini kayak bermain undian. Jadi kayak undian dicabut. kalau dia asli, ya syukur dia baik. Tapi kalau dia palsu, ya itu. Jadi ibu tuh kayak main undian, tau nggak? Jadi ibu harapannya tuh itu. Siapa tahu dia asli. Karena setiap korban tuh pasti begitu. Penasaran. Kalau tahu-tahu dapat yang asli, ya begitu. Syukuran. Betulilah. Betulilah. terima kasih ya, Bu Vika. Kita nggak akan pernah membenarkan cara ibu gitu loh. Untuk seperti itu. Karena kan ini ditonton banyak orang. Ibu penasaran dengan akun ini. Dengan begitu ibu typing disitu. Karena banyak di DM sama orang korban codot. Itu deh. Lepas sama penipunya. Jadi ibu penasaran ke sana? Kayaknya gini loh, Bu. Makanya gini kan ibu tahu banyak ibu-ibu korban codot. Jangan ke situ juga. Jangan uji nyali. Iya, jangan uji nyali untuk menjadi korban. Jangan. Masalah gini loh, Bu. Betul apa yang dikatakan Miss Yuni tadi? Ibu sudah memberikan nomor handphone ibu kepada codot itu, kepada penipu itu. nomor handphone ibu disebar loh, Bu. Disebar, Bu. Ya, saya belum selesai ngomong, Bu. Itu pasti disebar, Bu. Entah kapan ibu akan selalu dihubungi dengan nomor-nomor yang baru. Dengan modus-modus yang saya belum selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Teman-teman, ini benar apa yang dikatakan Pak Heru sama Madam bahwa satu hal bagaimana nurunkannya? Gambarnya terus di X. Ada gambar X di pojok kanan-kanan. Aduh, Tuhan. Ini mode baru nih, di Miss harus seperti ini nih, Miss memberikan edukasi. Aduh, pusing. Oke, ada yang naik lagi. Nah, teman-teman, modelnya kalau kalian berdebat, kalian kan nanya, kalau berdebat jatuhnya nanti aneh loh. Kita nggak ingin bertengkar dengan kalian ya. Di sini bukan bertengkar ya. Jangan sampai Pak Heru nanti marah-marah lagi. Gini loh, kalian naikkan meminta saran dan solusi entah itu kalian sharing, entah itu kalian bertanya. Jadi, apapun pertanyaan kalian, dan jawaban dari kami-kami ini, kalian dengarkan. Jangan berdebat. Jangan berdebat. Jangan seolah-olah kalian itu benar gitu loh. Jangan. Oke, kita naikin beberapa nih. Kalau ada pertanyaan, tolong yang lainnya juga dimatiin dulu ya. Halo, Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Amelia, yang lainnya di silent dulu ya. Yang lainnya di silent dulu. Gimana, Ibu? Yang lainnya di mute dulu. Di mute. Kenapa, Mbak Amelia, ada yang bisa dibantu? Ini, Miss, soal anak saya, Miss. Kenapa, Anak? Ini masalah lain ya, Miss, ya? Boleh kan? Oh, yaudah. Silahkan masuk. Kemarin kan anak saya itu kerja di Malaysia, Miss. Siap. Tanggal 5 Januari. Ternyata, udah sampai di Malaysia itu kerja selama 3 bulan itu, Miss, di Malaysia. Nah, bulan keempatnya itu, tanggal 7 itu, dia tertangkep, Miss. Oke, terus? Tertangkep. Katanya, tidak ada permit gitu. Terus? Tanggal 28 Agustus kemarin, dia dipulangkan ke Indonesia melalui kapal tongkang. Siap. Terus dia nebus uang 3 juta 500 untuk beli tiket. Akhirnya, anak saya kan pulang, Miss, ke Indonesia. Nah, akhir bulan ini rencananya dia mau berangkat lagi ke Hongkong, Miss. Apa bisa, Miss? Laki-laki atau perempuan, Bu? Perempuan. Dia nggak proses, Bu. Nggak leului PT, Bu. Mau ditangkap lagi? Katanya ini, makanya saya kan nanya sama pihak dari Miss ya. Katanya kan tanya di, itu pengennya sih, kalau yang kemarin katanya, saya tanya resmi, tapi ternyata kan anak saya ditangkap. Nah, sekarang anak saya daftar lagi di tempat Miss itu di mana, Kak? Bekasi. Di Malang. Terus? Iya. Terus? Katanya resmi itu. Tapi kan harus lewat PT dulu, Mbak. Kan lewat PT dulu. Iya, lewat PT dulu. Iya, kan nggak langsung terbang, sayang. Iya, kan harusnya pendidikan dulu kan, Miss. Betul. PT. PT. Utra, Bagas, Mandiri, Miss. Apa benar itu PT-nya? Miss. Itu bukan ya? Apa itu? Sebentar. Nanti invok aja deh, Mbak. Nanti invok aja deh. Nanti invok aja. Saya harus nanya dulu, konfirmasi dengan PT-nya dulu. Oh, iya udah. Nanti kabarin lagi ya, Miss. Masalahnya anakku pengen banget berangkat lagi ke Hongkong, Miss. Oke, bukan langsung berangkat kan. Masih nunggu, Bu. Masih proses, bener nggak? Kaget, saya tak pikir berangkat lagi. Yaudah, nanti invok aja, Bu. Inbok aja, Ibu. Oke, tolong diberangkat. Tolong dibantu ya, Miss. Siap, siap, siap. Kaget, aku tak pikir langsung terbang. Oke, Mbak Zenlon. Gimana, Mbak? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Mbak? Gini, saya tertarik karena topiknya itu sangat-sangat bagus sih. Karena sudah cukup banyak jadi korban. Saya hanya ingin kasih kesaksian sih. Sebagai kita pembunuh media sosial, Car inього,